Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong adanya peningkatan kelas di Rumah Sakit Hermina Serang Banten yang masih kategori kelas C. Dalam kunjungan kerja KRS Hermina Serang Banten, untuk meninjau kualitas dan spesifikasi fasilitas kesehatan di RS, Wakil Ketua BURT DPR RI Evita Nursanti mengatakan, BURT DPR RI ingin memastikan pelayanan bagi masyarakat jam kestama di Rumah Sakit ini sudah sesuai standar pelayanan yang ditetapkan. Dengan adanya peningkatan kelas di Rumah Sakit Hermina Serang, perlu diikuti peningkatan fasilitas yang dimiliki. Meningkatkan daripada peralatan-peralatan yang ada. Mungkin masih kuno ya, kalau kita lihat CT Scan-nya masih, slice-nya masih 16 ya kan, sementara di tempat lain itu sudah di atas 20. Nah tentu harapan-harapan kita ini hal-hal tersebut bisa ditingkatkan ke depan. Sementara, Wakil Ketua BURT DPR RI, Dimiati Natakusumah mengatakan, jam kestama bukan hanya untuk anggota DPR RI, melainkan juga bagi keluarga anggota DPR RI. Rumah Sakit Hermina Serang didorong bisa menangani peserta jam kestama secara cepat dan tepat, sehingga harus didukung peralatan kesehatan yang modern. Rumah Sakit ini adalah spesialisasinya di bidang tumbuh kembang, anak, dan ibu hamil. Jadi kita mau cek seperti itu. Ya mudah-mudahan rumah sakit di Indonesia ini betul-betul memiliki sarana persana yang memadai, yang sudah modern, digital, dan betul-betul bisa menangani secara cepat. BURT DPR RI mengapresiasi Rumah Sakit Hermina Serang yang dimiliki dokter spesialis penanganan tumbuh kembang anak. Dari Provinsi Banten, Teddy Sunario, TVR Parlemen, melaporkan. Banten, Teddy Sunario, TVR Parlemen. Terima kasih.